3, 2, 1 Sebanyak 35 peserta pawai talintingan bulan Ramadan 2019 dilepas oleh Wakil Bupati Tabalong Haji Mawati. Pawai talintingan ini dimulai dari depan Bank BPR Tabalong bersinar menuju simpang 4 sulingan dan kembali lagi ke tempat acara untuk menampilkan pertunjukan selama 3 menit. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong Masdulhak Abdi mengatakan pawai talintingan ini bertujuan untuk melestarikan budaya bergarakan sahur dengan menggunakan alat tradisional. Jadi pawai talintingan ini adalah sebuah budaya masyarakat Tabalong untuk menggaragi orang bahas sahur, menggaragi orang supaya lakas bangun sahur, keadaan kesiangan sehingga bisa nantinya besok harinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah bentuk kepedulian sesama warga, sesama jiran, tetangga untuk bisa membangunkan. Jadi ada kebersamaan di sini, kemudian ada kepedulian, ada amal jariah juga. Bagaimana supaya seluruh warga ini besok harinya bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Remaja Masjid Nurul Hidayah Betangis yang keluar sebagai juara satu pawai talintingan Rahman mengatakan sangat senang dengan adanya acara seperti ini, karena mereka dapat menyalurkan bakat kreatifitasnya sekaligus dapat melestarikan budaya. Harapannya ke depannya untuk bisa berkirasi yang kreatif lagi, agar yang zaman dulu kita angkat jadi bisa melestarikan yang zaman dulu. Selain hadiah untuk pemenang berupa piala dan uang pembinaan, Panitia juga memberikan hadiah kepada juara dua, tiga, harapan satu, dan harapan dua. Ruli Andi Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!